Kepala Kepolisian Forensik Perancis, Kolonel François Doss, memprediksi proses identifikasi korban pesawat Jerman Wings yang jatuh di Pegunungan Alpen bakal memakan waktu lama. Diperkirakan proses identifikasi bakal berjalan antara 2 hingga 4 bulan ke depan. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa seluruh korban akan bisa diidentifikasi, mengingat kondisi korban pasca kecelakaan yang sangat buruk. Sehingga kondisi korban, keluarga harus melakukan panggungan ADN untuk menggali ADN dengan suatu korban. Kompasikan proses digital dengan dokumen administratif memperolehkan, karena kita berada di kondisi dikondisi, kecil dan kerjaan tidak ada dalam etat yang mempercayai lakukan sebuah penyelidik dan mudah. Senin 30 Maret 2015, tim penyelidik Perancis membangun jalur baru menuju lokasi kecelakaan untuk memudahkan akses ke sana. Sekitar 350 orang petugas diterjunkan untuk membantu proses identifikasi di lapangan. Hingga sepekan pasca kecelakaan, penyelidik sudah mengumpulkan sedikitnya 400 sampel sorpihan tubuh yang ditemukan di lokasi. Dari jumlah itu, bagian forensik sudah mendata sekitar 78 profil DNA yang berbeda. Profil-profil DNA ini masih butuh dicocokkan dengan profil DNA keluarga para korban untuk hasil pastinya. Tahapan identifikasi dan pencocokan DNA ini dilakukan di sebuah laboratorio milik Institut Ilmu Forensik di Gendarmerie, wilayah pinggiran Perancis. Pesawat jet A320 yang dioperasikan maskapai berbajet rendah German Wings jatuh di Pegunungan Alpen 24 Maret 2015. Penyebab kecelakaan diduga akibat kesengajaan co-pilot Andres Lubits yang diakini menderita depresi. 150 orang termasuk 16 pelajar peserta program pertukaran pelajar diakini tewas dalam isiden ini.